Sudara, walau proses hukum masih terus berlanjut, ada indikasi perilaku korupti pemangku kekuasaan dalam tanda petik melanggangkan kekuasaan yang jalan pilkada selalu berulang. Selain itu persoalan korupsi, suap dan upeti juga masih mengakar dalam birokrasi pemerintahan daerah. Nah, apa penyebabnya dan mengapa sulit untuk diberantas? Untuk bahasnya kami telah bersama dengan Yeni Sucipto, Sejen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra. Selamat malam, Mbak Yeni. Selamat malam. Mbak Yeni sudah bergabung dengan kita dari Yogyakarta ya. Ada, ini mantan pegawai negeri sipil di kota Tegal yang katanya juga dulu pernah mengalami hal yang karena tidak mau memberi upeti kemudian ia dipindah tugaskan. Kita dengarkan langsung lengkapnya seperti apa. Sapa selamat malam Pak Herul Huda. Selamat malam Pak Herul Huda. Oke, tampaknya masih ada gangguan, belum terhubung audio saya ke Al-Kherul Huda, saya ke Pak Ganjar. Ada Gubernur Jawa Tengah bergabung bersama kita, tapi dari Yogyakarta. Selamat malam Pak Ganjar. Iya, selamat malam Pak. Kami ikut terus Anda geram betul ya, ke wali kota yang ada di wilayah Anda Jawa Tengah. Bahkan ini baru kali kedua Anda ke wilayah hukumnya atau wilayah pemerintahannya ya di Tegal ya Pak Ganjar. Selama ini memang seperti apa? Iya, memang sebenarnya waktu kejadian mulai dari Kebumen Klaten, kita bertemu dengan seluruh kepala daerah dan kita mencoba membangun komitmen bersama-sama. Maka pada saat saya melantik para bupati wali kota, kita bekerjasama dengan KPK untuk belajar bagaimana melakukan pencegahan, penataan sistem, dan seterusnya agar tidak terjadi korupsi. Semua saya kira sudah tanda tangan fakta integritas, mereka semua disumpah dengan kitab suci masing-masing begitu. Tapi memang kalau sudah personalnya kita tidak bisa lagi menyentuh pada sisi itu. Kecuali kemudian kita diberikan kewenangan ketika memperingatkan satu, dua, tiga tidak bisa, lalu kita boleh mengambil tindakan, maka mungkin ceritanya akan berbeda. Jadi bisa dicegal semacam ini. Pak Gancar Anda boleh menceritakan kepada kami, kira-kira selama ini bentuk carut marutnya atau perilaku koruptifnya seperti apa yang terundus oleh Anda sebagai gubernur Jawa Tengah yang masuk juga tenggal di bawah wilayah Jawa Tengah? Ya kalau sebenarnya saya pernah pertama kali mengundang musrenbang, pada saat itu wali kota tidak datang, terus kemudian dia meminta staffnya untuk datang. Yang menarik buat saya saat itu ada wakil wali kotanya duduk di situ, lalu saya tanya, eh Pak Wakil wali kota kenapa bukan Anda yang bicara? Saya tidak dikasih mandat, sehingga kemudian mereka seperti bersaing di antara keduanya. Loh ini aneh, dari keanehan ini kemudian saya menelisik ke dalam, ternyata memang terjadi ketidakakuran antara wali kota dengan wali kota itu awalnya. Maka kemudian saya coba berikan komunikasi dengan baik, pembinaan-pembinaan, namun kayaknya tidak terlalu berkenan. Sehingga di media masa keluar saat itu gubernurnya otoriter, wah saya kaget gitu kan. Kemudian saya aja bicara. Yang kedua, setelah itu saya terkaget-kaget lagi karena sebelasan PNS-nya tiba-tiba dicopot. Mereka datang kepada saya menyampaikan, Pak ini bagaimana? Loh kenapa dicopot? Ya tiba-tiba non-job saja. Terus kemudian rame, coba kita mediasi, saya turunkan tim, komisi aparatur sipil negara turun, bahkan sampai kemdagri turun. Karena tidak bisa selesai, maka digugat. Nah, gugatannya ini menang. Nah, sayangnya ketika gugatan ini menang pun itu tidak dilaksanakan bahkan sampai hari ini. Nah, kemarin waktu saya menyerahkan surat untuk menetapkan wakil wali kota sebagai PLT wali kota, saya juga kaget juga ternyata memang selama hampir setelah dilantik sampai mau pemilihan kembali tahun depan, itu segda itu masih PLT dan beberapa jabat itu masih PLT semua. Nah, menurut saya ini tidak sehat. Maka saya kaget betul ketika terjadi OTT ini, reaksi yang muncul dari teman-teman di tingkat PNS yang ada di Pemkot Tegal, itu kok sujud syukur, ada apa? Tidak boleh, saya bilang begitu. Jangan berlebihan seperti itu. Tapi saya bisa merasakan apa amarah yang kemarin dicuatkan luar biasa. Ini ada orang sedang tertimpa musibah, kok semua tepuk tangan, sujud syukur, rame-rame. Maka pada saat saya melakukan briefing itu, saya canda-candain di ruangan itu, tapi saya memang merasakan betul bahwa ada sesuatu yang memang dalam pengelolaan pemerintahnya kurang pas begitu. Tidak-tidak sesuai. Pak Ganjer, saya ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan ada salah satu pegawai negeri sipil di Tegal, katanya dulu pernah dicopot karena tidak mau memberikan upeti. Kita konfirmasi langsung kepada Pak Hairul Huda. Selamat malam, Pak Hairul Huda. Selamat malam, Pak Perisian. Pak Hairul Huda, Anda bisa cerita, gimana ceritanya? Anda seorang PNS, kemudian waktu itu diminta upeti, betul? Baru kemudian karena Anda tidak mau memberi atau tidak memberi, seperti apa ceritanya? Ya, jadi ketika kami mau dimutasi dari disub Kominpo ke diskop UMKM Perindak, itu saya dipanggil secara khusus oleh wali kota. Tetapi ternyata yang menemui Amir Misa Gagalung itu, ya cerita-cerita panjang lebar sampai jam 1 malam itu. Saya diminta, Anda harus bisa mencapai target pasar, pendapatan pasar harus mencapai target. Dan Alhamdulillah sampai akhir tahun bisa mencapai, tapi memang di dalam pernyataan Anda harus mencapai target itu, jangan lupa. Nah, makna jangan lupa inilah yang kami tangkap, ya berarti saya harus ngerti. Tetapi setelah di akhir tahun ini, saya enggak mau tahu, saya tetap terkegas daerah secara keseluruhan. Bahkan mencapai target, melebih target. Nah, mungkin dari situ saya tidak disuka dan akhirnya termasuk yang dinonjol. Dengan tanpa aturan yang berlalu PP53 itu enggak dipakai. Kami benar-benar diberhentikan dari jabatan tanpa ada kesalahan yang jelas. Yang jelas, melebihi target justru diberhentikan. Dan ketika itu Pak Herul Huda, apa kapasitas seorang Mirza? Ia menemui Anda dan kemudian memberikan pernyataan-pernyataan yang seharusnya itu baru hanya bisa dikeluarkan oleh seorang wali kota karena ia punya legitimasi atau punya kewenangan. Ya, itulah yang membuat kami, ya kami jelek-jelek kan berjabat. Ya kok ditemui oleh orang yang saya tidak kenal. Wali kota malah ngomongnya, omongan dia adalah omongan saya. Wih hebat sekali ini orang. Jadi sampai ketika di hadapan dia aja, saya harus mengeluarkan HP. Keluarkan HP-nya. Jadi kok takut kalau direkam kali ya. Nah, disitulah sudah mulai perkenalan pertama yang buat kami kesan tidak baik. Akhirnya saya tetap bersikukus dengan kamu. Saya memang tidak mau macam-macam. Jadi dalam bekerja saya lurus-lurus saja lah. Saya profesional saja. Ketika kemudian muncul seperti permintaan itu, ya saya tetap tidak mau tahu. Bahkan bendara-bendara pendapatan itu saya wanti-wanti. Itu jangan beri ya. Kalau ada nanti yang permintaan uang tanpa memberitahu saya, saya tidak mau tahu. Dan akan saya laporkan. Saya ancam staff-staff saya semuanya. Pak Ganjar, dengar cerita dari Pak Hairul Huda. Ini sesuatu yang membuat Anda terkejut atau selama ini sebenarnya Pak Ganjar sudah tahu? Iya, sebenarnya selama ini saya hanya mendengar saja. Seperti bisik-bisik. Bahkan pernah saya dikirimi satu video. Nah, video si pengirimi ini tidak jelas. Di dalam video itu, saya mendengarkan obrolan semacam orang jual-beli jabatan. Semacam itu tadi yang disampaikan Pak Hairul tadi. Bahwa ya nanti begini, itu taruh di sana saja, ini taruh di sini. Sayang waktu itu, orang yang mengirimkan itu saya minta untuk datang resmi ke saya, melaporkan ke saya, mau saya turunkan tim sebenarnya. Timnya ada dua yang bisa kita turunkan. Pertama adalah tim dari inspektorat agar kita bisa membina. Kalau itu tidak bisa, sebenarnya kan kami punya kerjasama dengan KPK. Kita melakukan korsubga, koordinasi, supervisi, dan pencegahan. Kami lagi bangun itu di Pemprov. Maksud saya, tim Pemprov itu bisa saya turunkan ke kota. Namun sayangnya, saat itu tidak ada yang berani satupun yang berani mengungkap di depan saya. Tidak ada yang berani mengungkap itu. Bahwa umpama dimintai, umpama ada kasusnya, tidak ada. Tapi cerita yang beredar di luar bahwa ada tokoh ini, ada tokoh itu, biasanya minta-minta. Nah katanya hanya biasanya-biasanya. Padahal sebenarnya saya butuh satu dua orang saja yang mengatakan, Pak kemarin kami dimintai. Kalau itu terjadi sebenarnya sejak dari awal kita langsung bisa lakukan pendampingan-pendampingan agar itu ditata. Karena kami juga menyampaikan itu kepada kabupaten, kota yang lain. Tapi mereka mau. Begitu ada indikasi laporan ke saya, saya tegur bupatinya, saya tegur teman-teman atau SKPD-nya, kemudian saya ngobrol langsung di situ dan mereka, baik Pak Gubernur, segera kita perbaiki. Nah komunikasi yang semacam ini, kami bisa membantu. Dan itu memperbaiki sekaligus mencegah. Tapi kalau sudah belas begini, tidak bisa. Dan tidak ada yang melapor, maka ya tidak terungkap. Memang kemarin ada kata-kata yang sampai ke saya, teman-teman dari KASN saja, mereka juga menyampaikan, Pak Gubernur nampaknya memang harus sampai titik ini untuk mengakhiri sebuah perjalanan ini. Itu menurut saya tidak hanya kami, tidak hanya kami mbak yang ada di provinsi, tapi sekelas yang Komisi Aparatur Sipir Negara pun, karena pernah turun bareng-bareng, itu juga merasakan hal yang serupa. Termasuk kemdagri, ya itu yang selama ini saya dengar. Setidak ini kemudian menjadi poin, ada hal yang harus diperbaiki. Mbak Yeni dengar cerita, ini satu, Kota Madi ya di Jawa Tengah. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? Kalau kita lihat, kalau Anda ingat saudara, ada kasus dugaan korupsi, bahkan sudah difonis ya di Banten, ada atut kosya, jadi sudah terpidana, sudah terbukti secara sah, dan meyakinkan menurut hukum. Polanya juga hampir sama. Minta duit ke Kepala Dinas, kalau Anda nggak mau, saya copot, atau fee tadi ke proyek-proyek di APBD. Polanya sama ya? Kalau menurut penelitian kita sih hampir serupa ya. Dari apa yang kita bidik atau kita temukan, ada beberapa catatan sebenarnya pola-pola yang bisa dipakai oleh Kepala Daerah atau elit di luar Kepala Daerah. Ada tiga pola yang kita bidik. Satu itu bicara soal pola upeti, yaitu upeti yang kemudian bisa diinstruksikan ke birokrasi sebagai bagian dari staffnya. Kalian harus setor sekian setiap bulannya, ataukah dua bulannya, ataukah tiga bulan. Itu menjadi salah satu pola yang dilakukan oleh elit. Yang kedua adalah pola upeti di luar birokrasi. Bisa kemudian mitra kerjanya, yaitu pengusaha di daerah tersebut. Karena ini kan berkaitan dengan proyek-proyek. Kalau proyek-proyek saya bisa arahkan ke sana, kasih upeti. Itu pola pertama, yaitu pola upeti. Yang kedua adalah pola mobilisasi. Mobilisasi itu ibaratnya adalah memobilisasi para birokrat agar mendukung apa yang menjadi kebijakan elit maupun Kepala Daerah. Kalau tidak sesuai copot gitu? Kalau tidak sesuai, dicopot. Kalau kemudian punya komitmen yang tinggi, atau loyalitas kepada personal Kepala Daerah, ayo kita langgengkan. Bahkan dia bisa kemudian dijanjikan ke posisi yang lebih tinggi. Karena punya komitmen tinggi terhadap bosnya. Yang ketiga adalah pola pemanfaatan APBD. Pola pemanfaatan APBD malah ada banyak ruang yang kemudian dipakai oleh para elit atau kemudian oleh Kepala Daerah ini. Di luar upeti bicara soal memasukkan visi-misi personal Kepala Daerah masuk ke dalam program maupun proyek dinas. Ataupun instansi. Seperti umpamanya kalau menjelang pemilu. Ada kampanye atau ucapan. Kartu ucapan begitu ya pakai uang daerah juga. Kalau ada program, umpamanya program KB. Biasanya di pocok gitu ada tulisan lanjutkan. Biasanya seperti itu. Jadi itu pemanfaatan, pola-pola pemanfaatan petahana biasanya menjelang pemilu keadaan jika petahana melanjutkan ke priori berikutnya. Yang kedua adalah pola pemanfaatan pada APBD adalah makdon. Yaitu makdon pendapatan. Biasanya begini polanya. Sebenarnya potensi pendapatan atau penerimaan di daerah untuk sektor parkir. Dia bisa mendapatkan sekitar 50-60 miliar. Tetapi dimasukkan di dalam APBD itu bisa dicatat sekitar 30-20 miliarnya masuk kantong. Kan begitu. Itu biasa dilakukan oleh para elit. Itu pola yang kemudian kita bidik. Yang selanjutnya adalah pola pemanfaatan di APBD adalah silpa. Silpa itu adalah sisa lebih penggunaan anggaran tahun lalu. Nah itu terbukti di situ Bondo. Dulu pernah kemudian kepala daerahnya karena memainkan silpa. Istilahnya dia punya relasi yang cukup kuat dengan korporasi. Dia punya relasi kuat diperbankan. Kemudian relasinya membutuhkan duit secepatnya untuk pembangunan. Saya pinjam sekitar 2M bisa atau tidak. Satu bulan saya kembalikan. Tanpa pencatatan dia keluarkan. Nanti bunganya 25 persen tapi 25 persennya tidak masuk lagi ke dalam ini. Apa namanya menjadi bagian dari kontribusi APBD. 25 persennya masuk kantong. Kan kayak gitu. Makanya kan kasus situ Bondo itu kan apa namanya kepala daerahnya masuk bui gara-gara silpa. Yang keempat adalah pola pemanfaatan di Bansos dan Hibah. Bansos dan Hibah ini terbukti di apa yang dilakukan di Banten kemarin. Memanfaatkan bantuan sosial, memanfaatkan Hibah, program-program maupun proyek di dinas. Kan gitu banyak yang kemudian diarahkan ke mitra-mitra atau relasinya. Terutama ke saudara-saudaranya. Nah inilah apa yang tadi saya sampaikan. Pola upeti, mobilisasi, pola pemanfaatan APBD itu adalah bagian yang menjadi desain di kepala mereka. Buat balik modal atau cari modal untuk maju ke tahapan berikutnya? Dua-duanya bisa balik modal gitu kan. Tetapi juga kemudian dipakai untuk cari modal kalau berikutnya. Nah kalau kemudian sudah teridentifikasi celah-celah di daerah. Kira-kira seperti apa solusi untuk kemudian bisa menutup celah tersebut di luar dari moralitas tentunya. Karena kita tidak bisa mencampur moralitas seseorang. Tapi kemudian kita bisa menciptakan sistem yang kondusif dan cukup aman untuk menutup celah-celah korupsi di daerah. Saat lagi kami bahas di Sampai Indonesia. Terima kasih telah menonton!